Saudara, guna mengejar target vaksinasi, pemerintah masih menggelar vaksinasi massal seperti di G-Expo Kemayoran Jakarta hari ini. Untuk lebih lengkapnya, di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani. Abel, selamat pagi. Abel, terkait dengan vaksinasi yang digelar pada hari ini, siapa saja yang kemudian dapat mengikuti vaksinasi ini dan bagaimana prosedurnya nanti? Ya baik, selamat pagi nih lu dan juga saudara. Memang untuk saat ini saya sudah berada di Hall B3 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dan memang untuk hari ini ada vaksinasi massal yang diselenggarakan dan siapa saja yang bisa melakukan vaksinasi atau yang divaksinasi di sini, ini adalah orang-orang yang berdomisili ataupun juga bekerja di wilayah DKI Jakarta. Meskipun mereka tidak berkat TPDK Jakarta, namun mereka bisa mendapatkan vaksin di G-Expo Kemayoran ini. Dan memang untuk saat ini, milu dan juga saudara, tadi saya sempat bertanya kepada petugas bahwa target untuk warga umum atau masyarakat umum, ini memang ditergetkan pada jam siang, jam 12 siang nanti hingga sore. Karena untuk pagi, ini nanti akan diselenggarakan atau yang bisa divaksinasi adalah dari mitra-mitra, dari Polde Metro Jaya ataupun juga dari TNI. Dan mekanismenya untuk peserta yang akan melakukan vaksinasi adalah mereka nanti akan diminta masuk lewat satu pintu. Satu pintu yang ada di pintu H begitu atau gate H, mereka akan masuk lewat di situ, nanti akan di-screening oleh petugas apakah mereka memiliki riwayat penyakit berat atau tidak. Ketika mereka tidak memiliki riwayat tersebut, maka mereka akan diarahkan untuk step selanjutnya, ini registrasi. Registrasi, dicocokkan apakah datanya betul atau tidak, nanti setelah itu mereka baru bisa divaksinasi. Baik, itu secara prosedur seperti itu. Untuk targetnya, ada berapa banyak target vaksinasinya dan berapa lama ini akan dilakukan? Ya, untuk targetnya sendiri di JSP Kemayoran, ini ada 10.000 dosis yang nantinya akan disuntikan kepada warga yang tentunya tidak hanya ber-KTP, WLA, DKI Jakarta, namun juga untuk warga yang berdomisili ataupun juga bekerja di DKI Jakarta. Kalau kita melihat, diludah juga saudara, memang lonjakan COVID-19 di Indonesia ini sangat signifikan sekali. Angkanya sudah mencapai lebih dari 2 juta dan kemarin terakhir pun pertambahannya ada di 21.000 begitu. Sehingga ini memang pemerintah atau vaksinasi pada hari ini, ini memang untuk mengsukseskan program pemerintah, di mana pemerintah akan melakukan vaksinasi, yakni 1 juta dosis per hari ke wilayah seluruh Indonesia begitu. Namun di JSP Kemayoran sendiri memang akan mentargetkan 10.000 dosis dan akan disuntikan 1.000 per jam untuk warga yang dilakukan vaksinasi pada hari ini, Nilo. Baik, terima kasih laporan Anda. Jurnalis Pompas TV, Abel Insani, langsung dari JSP Kemayoran, Jakarta. Terima kasih.